Cara madhabi Abul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik, tapi bakdakamali tawkhid, setelah tawkhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal, ketika ada ayat, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكْ Jadi orang boleh istighfar, setelah tawkhidnya, benar. Alasannya Abul Hasan Asadili begini, قُلِّ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيَنْ تَهُوا يُخْفَرْ لَهُمَّ قَدْ سَلَافٍ Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimah apa? لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَّ قَدْ سَلَافٍ Langsung dosanya disembuh, ampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosalah, penyebab pengampunan itu apa? لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَّ قَدْ سَلَافٍ Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan setelah lalai ilwah istighfar baru diampuni. Asal lalai ilwah langsung yufarlahum matot. Saya ulang lagi ya, jelas ya. لَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَّ قَدْ سَلَافٍ لَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَّ قَدْ سَلَافٍ Bye.